Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Polres Pringsewu Lampung telah mengamankan perempuan berpakaian serba putih serta menggunakan kacamata hitam karena perbuatannya dinilai meresahkan. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowi dimengatakan, perempuan berpakaian serba putih itu berjalan kaki meminta sumbangan kepada warga setempat dari rumah ke rumah. Meski tidak melakukan pemaksaan saat meminta bantuan, namun tindakannya membuat resah sebab warga khawatir jika orang tersebut berbuat jahat. Akhirnya setelah diamankan terungkap bahwa pelaku adalah seorang wanita, warga Pekon Bandung Barat, Sukoharjo Pringsewu berinisial NH. NH diamankan saat sedang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat siang. Setelah dilakukan interogasi dan didampingi pihak keluarga serta aparat Pekon, ternyata NH meminta-minta sumbangan ke warga lantaran depresi. Perempuan tersebut terlilit utang puluhan juta rupiah dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Lantaran tidak memiliki pekerjaan, NH nekat mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan. Ia menambahkan atas tindakannya, NH juga sudah membuat video pernyataan minta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung dan Kabupaten Pringsewu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan takut apabila ada kejadian serupa dan meminta untuk segera melapor kepada aparat kepolisian terdekat. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Yamaha, semakin, ni depan. Let's get up. Terima kasih telah menonton!